Halo, saya DxK, dan di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang goreng gambit. Goring gambit sendiri terjadi melalui transposisi dari scotch gambit, yakni setelah E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan D4. Pion makan, C3. Ini merupakan posisi awal dari goreng gambit. Pada bagian pertama ini kita akan memeriksa sebuah game antara Grandmaster Yu Yang Yi melawan Grandmaster Jumabayev. Di sini Grandmaster Jumabayev memilih pion makan pion, dan Grandmaster Yu Yang Yi mengembangkan gajah kecempat. Jika Anda perhatikan, posisi ini sangat mirip dengan Dennis Gambit. Jadi jika Anda adalah pemain Dennis Gambit, maka mempelajari goreng gambit adalah sebuah keharusan. Grandmaster Jumabayev melanjutkan dengan pion makan pion, Dan setelah gajah makan pion, putih memiliki dua gajah yang sangat aktif sebagai ganti pengorbanan dua pion yang dia berikan. Gajah ke B4 skak dimainkan oleh Grandmaster Jumabayev. Dan kuda ke C3 menutup skak d6, menteri ke B3 menyerang pion. Jika pion ini dipertahankan dengan menteri E7, maka roh kade. Dan setelah kuda ke F6, kuda D5 memberikan serangan terhadap menteri. Kuda makan kuda, pion makan kuda menyerang kuda. Kuda ke E5, dan menteri makan gajah. Putih menang perwira. Jika menteri D7, maka roh kade. Dan kembali setelah kuda ke F6, kuda ke D5. Jika kuda makan kuda, pion makan kuda. Dan setelah kuda hitam menyelamatkan diri, kuda makan kuda. Pion makan, menteri makan gajah. Dan kembali putih menang perwira. Gajah ke E6 dipilih oleh Grandmaster Jumabayev. Dan gajah makan gajah. Pion makan, roh kade. Menteri ke D7, memberikan perlindungan terhadap pion. Namun langkah brilian, kuda D5. Poinnya adalah, jika pion makan kuda. Pion makan pion menyerang kuda. Kuda E5, kuda makan kuda. Pion makan kuda. Dan menteri makan gajah. Menteri makan pion. Gajah makan pion. Jika hitam, memakan gajah. Benteng F ke E1, akan langsung memberikan putih kemenangan. Maka oleh sebab itu, A5 dipilih oleh Grandmaster Jumabayev. Dan kuda ke G5. Pion makan kuda. Dan pion makan pion menyerang kuda. Kuda ke E5. Kuda E6. Putih mengorbankan satu perwira. Dengan kompensasi membuat raja hitam tidak bisa rokade. Kuda ke F6. Dan A3 mengusir gajah. Setelah gajah ke C5. Benteng A, E1. Melakukan shadowing terhadap raja. Raja menghindar ke F7. Dan kuda makan gajah. Pion makan. Benteng makan kuda. Putih mendapatkan kembali perwiranya. Benteng H, E8. D6, skak. Raja F8. Dan benteng makan pion. Menteri makan pion. A4. Memberikan ruang bagi gajah untuk melakukan serangan. Terhadap menteri dan raja. B6. Dan benteng F5. Benteng E6. G4. H, E6. H, E4. Raja menghindar ke E8. Benteng K, D1. Menteri E7. Dan G5. Pion makan. Pion makan. Kuda ke H7. Di posisi ini, gajah ke A3 dimainkan. Menyerang menteri. Dan hitam membalas benteng ke E1, skak. Benteng ini tidak dimakan, tetapi raja H2. Dan menteri ke E6. Menawarkan pertukaran menteri. Tetapi benteng makan benteng. Ini memaksa menteri makan benteng. Dan setelahnya. Menteri G8, skak. Raja D7. Dan benteng KD5, skak. Raja C6. Menteri makan benteng. Dan ini adalah skak mat. Model game berikutnya adalah antara Hordigros Fernandes melawan Ergoel. E4, E5. Kuda ke F3. Dan kuda ke C6. D4. Skots Gambit. Pion makan. C3. Goring Gambit. Pion makan. Gajah ke C4. Dan pion makan pion. Gajah makan pion. Gajah ke B4, skak. Kuda ke C3. Dan D5. Pion makan pion. Menteri E7, skak. Raja F1. Kuda ke A5. Memberikan serangan terhadap gajah. Menteri D4. Dan jika kuda makan gajah. Maka benteng ke E1. Menyerang menteri dan raja. Gajah E6. Pion makan gajah. Dan putih telah unggul perwira. Karena setelah langkah terbaik F6. Menteri makan kuda. Raja ke F8. Dipilih oleh Guell. Dan kuda E4. F6. A3. Kuda makan gajah. Menteri makan kuda. Gajah ke D6. Kuda ke D4. Kuda H6. Benteng ke E1. Sebuah shadowing terhadap menteri. Kuda ke F7. Dan H4. Bersiap melakukan manuver ruk lift terhadap benteng. Jika mendapat kesempatan. Kuda E5. Menteri ke B3. B6. Dan A4. Membuka jalan bagi gajah gelap menempati petak A3. Gajah ke A6. Gajah A6 skak. Kuda ke B5. Dan setelah menteri D7. Raja G1. Gajah makan kuda. Pion makan. A6. A6. Dan kuda makan gajah. Jika menteri makan kuda. Gajah ke A3. C5. Pion makan pion N pasan. Dan putih akan mendapatkan menteri. Karena itu pion makan kuda. Dan pion makan pion. Benteng makan. Benteng ke A3. Menteri A4. Menteri ke A3. Raja F7. Berusaha membebaskan benteng. Tetapi F4. Mengusir kuda. Dan setelah kuda G6. Menteri E6. Mendorong Raja kembali ke belakang. Dan memenjarakan benteng. Putih melanjutkan permainan dengan langkah agresif. Benteng ke A3. Dan sampai disini hitam menyerah. Mengapa? Karena sesudah. Menteri menghindar. Benteng makan benteng. Dan jika benteng ini dimakan menteri. Menteri E8. Adalah skagmat. Game yang akan kita lihat ini terjadi antara. Grandmaster Mastro Vasilis. Melawan. Temikos. E4. E5. E5. Kuda F3. Kuda ke C6. Dan D4. Scots Gambit. Pion makan. C3. Goreng Gambit. Pion makan. Gajah ke C4. Dan pion makan pion. Gajah makan pion. Menteri D7. Dan putih Rokade. Gajah E6. Langsung menawarkan pertukaran gajah terang untuk menetralkan serangan putih. Gajah makan gajah. Pion makan menteri B3. Menyerang kedua pion. Menteri D7. Kuda ke G5. Dan setelah kuda D8. F4. Kuda ke F6. Kuda D2. H6. Menteri ke H3. Melakukan pining terhadap pion. Mencegah pion tersebut. Memakan kuda. E5. Menawarkan pertukaran menteri. Tetapi. F5. Benteng G8. Sekarang hitam siap memakan kuda. Namun kuda E6. Kuda makan. Pion makan menyerang menteri. Menteri C6. Dan benteng makan kuda. Langkah yang sangat kuat. Karena. Jika pion makan benteng. Hitam akan langsung kalah setelah menteri H5 skak. Raja D8. Dan menteri F7. Menyerang benteng. Jika benteng menyelamatkan diri. Menteri makan pion skak. Kembali mendapatkan benteng. Jadi gajah K7. Dipilih oleh hitam. Sekarang dia telah tertinggal satu perwira. Putih menarik benteng ke belakang. Menyelamatkan diri. Hitam Rokade. Dan benteng ke C1. Menyerang menteri. Menteri. Menteri A4. Menteri ke C3. Mengancam skak mat. C6. Kuda ke C4. Benteng F8. Dan benteng ke F7. Benteng makan. Pion makan. Benteng F8. Menyerang pion. Namun menteri H3. Skak. Raja DD8. Dan menteri E6. Memberikan perlindungan terhadap pion. Disini hitam melanjutkan dengan menteri KB4. Namun setelah balasan putih yang sangat powerful. Gajah A3. Hitam langsung menyerah. Tetapi mengapa hitam menyerah? Sangat simpel. Setelah dia menyelamatkan menteri. Katakanlah menteri A4. Maka gajah makan pion. Dan setelah gajah makan gajah. Menteri makan gajah skak. Raja CD8. Menteri makan benteng skak. Raja C7. Dan menteri E7. Kembali skak. Raja CD8. Pion promosi menjadi menteri. Ini adalah skak mat. E4, E5, Kuda F3. Kuda C6. Dan D4. Pion makan C3. Pion makan gajah C4. Dan kali ini hitam tidak langsung memakan pion. Dia memilih D6. Langkah yang aman. Dan Grandmaster Lubomir, Luwajewik memakan pion dengan kuda. Kuda KV6. Dari Grandmaster Schmeichel. Menteri B3. Memberikan serangan terhadap pion F. Jika kuda ke A5. Forking terhadap menteri dan gajah. Gajah makan pion. Skak. Raja E7. Dan menteri A4. Raja makan. Menteri makan. Raja hitam. Raja hitam. Kelangan hak rokade. Menteri KD7. Dipilih oleh Grandmaster Schmeichel. Kuda KG5. Menambah serangan terhadap pion F. Kuda E5. Dan gajah KB5. C6. F4. Jika pion makan gajah. Pion makan kuda. Menyerang kuda. Pion makan. Dan gajah E3. Setelah A6. Benteng D1. Dan jika menteri C7. Maka gajah KB6. Sangat kuat. Karena jika menteri makan gajah. Menteri makan pion. Skakmat. Itulah mengapa. Kuda EG4. Dipilih oleh hitam. H3. Dan pion makan gajah. Pion makan kuda. B4. Kuda D5. Jika kuda makan kuda. Menteri makan kuda. Dan hitam memiliki empat perwira yang sangat pasif. Jika dia berusaha mengembangkan. Katakanlah gajah gelap. Dengan G6. Menteri D4. Menyerang benteng. Dan setelah benteng menyelamatkan diri. Benteng makan pion. Putih akan menang. B6. Dimainkan oleh hitam. Dan kuda makan kuda. Skak. Pion makan. Benteng makan pion. Menyerang benteng. Benteng makan benteng. Kuda makan benteng. Dan setelah gajah K7. G5. Pion makan. F5. Menteri ke C6. Memberikan serangan terhadap pion E. Menteri makan pion. F6. 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 Dan menteri D4. Dan menteri D4. Raja KF7. Gajah E3. Gajah KB7. Dan benteng C1. Menteri makan pion. Namun disini benteng. Namun disini benteng C7. Menempatkan benteng di baris ke-2. Jika menteri makan menteri. Gajah makan menteri. Dan sesudah gajah D5. Gajah makan pion. Menyerang gajah. Benteng E8. Gajah makan pion. Gajah makan pion. Kuda KV6. Benteng R8. Kuda E4. Gajah makan kuda. Benteng makan gajah skak. Dan putih akan mendapatkan gajah. Disini benteng ke-8. Dipilih oleh hitam. Dan menteri makan pion. Skak. Raja E8. Menteri makan benteng. Skak. Setelah raja F7. Menteri F8. Dan ini adalah skak mat. Ini merupakan game terakhir. Dan terjadi antara Stefan Muser melawan Hager. E4, E5. Kuda F3. Kuda C6. D4. Pion makan C3. Pion makan gajah ke-C4. Dan kali ini hitam tidak memakan pion. Dia memilih gajah E7. Mencoba bermain aman. Akan tetapi langkah terakhirnya ini sangat tidak aman. Karena mengisinkan menteri D5. Mengancam skak mat. Kuda ke-C4. Langkah satu-satunya. Dan gajah makan kuda kembali mengancam skak mat. Hitam rokade. Kuda makan pion. Dan pion makan gajah. Menteri ke-C5. Menteri ke-C5. Gajah ke-C6. Menteri makan pion. Kuda E5. Dan gajah B3. Jika kuda makan kuda skak. Pion makan kuda. Dan hitam berada dalam masalah besar. Dikarenakan file G terbuka bagi serangan benteng. D6 dimainkan di sini. Dan H4. Setelah C6. Stefan Muser melangkah kuda ke-C5. Dan putih telah menang. Di sini dia mengancam skak mat. Dan sulit bagi hitam untuk menyelamatkan diri. Sebagai contoh. Gajah makan kuda akan dibalas dengan pion makan gajah. Kembali mengancam skak mat. Dan cara terbaik untuk menyelamatkan raja adalah. Dengan membuka jalan pelarian bagi raja. Melalui benteng E8. Namun menteri makan pion skak. Raja F8. Dan F4 menyerang kuda. Jika kuda menyingkir. Menteri makan pion. Dan ini adalah skak mat. So demikianlah video ini. Dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.